Intro Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelayan masyarakat, jajaran kepolisian Resort Sukabumi berupaya untuk bisa menjangkau warganya hingga ke pelosok di Kabupaten Sukabumi. Hal ini membuat Kapolres Sukabumi AKBP Muhammad Ngajib menciptakan sebuah aplikasi yang diberi nama MoveMap berisikan tombol panik atau layanan jasa serta informasi sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi MoveMap berbasis Android ini memiliki berbagai fungsi yang bisa diunduh oleh masyarakat luas di Kabupaten Sukabumi. Dalam aplikasi ini terdapat sejumlah layanan seperti lokasi fasilitas umum diantaranya rumah ibadah, SPBU, bank, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Selain itu, pengguna Android yang sudah memiliki aplikasi tersebut juga bisa mengetahui sejumlah lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Sukabumi. Fasilitas lainnya yang terpenting yaitu tombol panik. Tombol panik ini difungsikan untuk warga yang meminta bantuan kepolisian dalam penanganan tindak kriminal ataupun informasi lainnya seperti bencana, kebakaran, serta bantuan pengamanan. Warga tinggal menekan sebanyak 3 kali dan bunyi sirine akan diterima oleh seluruh jajaran kepolisian Resort Sukabumi. Kapolres Sukabumi, AKBP Muhammad Ngajib mengatakan pihaknya mentargetkan 10 menit kemudian kepolisian akan tiba di lokasi warga yang menekan tombol panik tersebut. Sehingga fungsi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat hingga ke pelosok pun bisa terlayani. Jadi aplikasi yang Polres sudah dimunculkan adalah namanya Move Maps. Move Maps ini terdiri dari beberapa pergian diantaranya adalah informasi atau dalam langkah promosi daerah yang terdiri dari tempat wisata, hidup daya dan juga lain-lain lain. Kemudian bagian kedua adalah terkait dengan objek vital yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagian panik batan, itu tombol panik. Di mana tombol panik ini atau panik batan ini digunakan oleh masyarakat apabila terjadi situasi kepanikan. Nah kemudian membutuhkan perbolongan dari kepolisian setelah panik batan itu di tombolnya diuncet sebanyak 3 kali dan nanti akhirnya kepolisian akan kembali. Inspirasi aplikasi ini diciptakan oleh Kapolres Sukabumi sejak dirinya masuk memimpin kepolisian Resort Sukabumi 6 bulan lalu. Melihat infrastruktur wilayah yang luas dan sejumlah kantor polsek yang berada di tempat terpencil menjadi kendala untuk menjangkau masyarakat yang meminta bantuan. Namun dengan menggunakan aplikasi penanganan atau bantuan dalam mengatasi tindak kejahatan bisa segera ditangani. Dalam waktu dekat, aplikasi MoveMap ini akan dipatenkan dan sudah ada di Playstore.